Warga sawah besar digembarkan dengan pembunuhan seorang bucah perempuan berinisial A yang dilakukan oleh remaja berusia 15 tahun berinisial N A yang merupakan tetangga N dibunuh saat main di rumah N dan jasadnya disimpan di dalam lemari Kasus pembunuhan itu terungkap setelah N menyerahkan diri ke kantor polisi dan mengakui perbuatannya Yang lebih mengembarkan lagi N melakukan pembunuhan itu karena terinspirasi dari film yang ia tonton Ibu korbannya mengetahui anaknya sudah tiada terlihat syok berat dan belum dapat menerima kehilangan anaknya Sementara rumah pelaku kini masih dipasang garis polisi dan dijaga oleh pihak kepolisian dan babin sasawah besar Jakarta Pusat Menurut tetangga pelaku dikenal sebagai pribadi pendiap dan jarang berinteraksi Dia bilang habis ngebunuh dapat bisikan Oh jadi si pelaku ini dapat bisikan kalau itu suruh ngebunuh? Menurut si pelaku Gak ada, normal, iya normal-normal aja Cuman kesehari-hariannya ya karena dia di rumah belajar, di rumah belajar, jarang keluar Sementara setelah di autopsi, balita malang korban pembunuhan itu dimakamkan di tempat pemakaman umum Karet Pasar Baru Tanah Abang, Jakarta Pusat Pemakaman diiringi isak tangis keluarga dan tetangga korban Ibu dan nenek korban tak kuasa menahan tangis hingga jatuh pingsan saat jasad korban dimasukkan ke liang lahat Meski telah mengikhlaskan kepergian korban, namun penyakit yang terbuka Agar pelaku mendapat hukuman yang setingpal Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus tragis ini dengan memeriksa kondisi kejiwaan pelaku Dari Jakarta, Rifai untuk CFI, RTV Terima kasih Terima kasih